Terbang Harum Pedang Hujan Jilid 43 Bab 111. Jika cinta berlebihan yang tersisa hanya kebencian begitu Biksunaga mendengar suara seruling berhenti, dia tahu apa yang dia khawatirkan telah terjadi, maka dia segera berlari ke kamar Ruan Iyei. Di depan kamar dia bertemu dengan Ruan Iyei yang wajahnya berseri-seri. Ruan Iyei berteriak, ketua, tetua. Aku ingat siapa dia dan sudah ingat semua masa lalu Kubiksunaga hanya mengangguk dan dengan berat berkata, cepat tengok dulu adik angkatmu begitu masuk kamar, di tempat tidur Ruan Iyei hanya ada sebuah seruling. Ruan Iyei tidak berada di atas ranjang, dia tergeletak di bawah. Ruan Iyei terkejut, Ruan Iyei digendong dan terus memanggil. Adik Iyei. Adik Iyei tapi Ruan Iyei tidak menjawab. Wajahnya pucat dan giginya menggigit bibir, sepertinya dia sudah meninggal. Ruan Iyei meneteskan air matu dan meletakkan Ruan Iyei di atas ranjang. Biksunaga memeriksa nadi Ruan Iyei kemudian menggelengkan kepala, penyakitnya sudah parah, tidak bisa ditolong dengan tenaga manusia karena cemas. Ruan Iyei mencengkram seruling bambu, matanya melotot sebesar lonceng, benar-benar menakutkan. Seruling bambu dicengkram sampai cekung ke dalam. Setelah lama dia baru bersuara, apakah benar dia tidak akan tertolong lagi sekarang kita hanya bisa menunggu adik seperguruanku pulang membawa ksuehwa. Hanya ksuehwa yang baru bisa menolong nyawanya apakah tetua harimau pasti membawa ksuehwa pulang di ksunaga menarik nefas, ksuehwa yang tumbuh di padang es, sangat sulit didapatkan. Aku sudah menghabiskan waktu beberapa tahun mencarinya tapi belum pernah mendapatkannya. Apakah Ruan Iyei akan hidup, itu tergantung takdir harapannya sangat kecil. Ruan Iyei berpikir, di dalam kecemasannya, dia menggunakan tenaga dalam, pelan-pelan dia mengelus-elus perut Ruan Iyei tapi sudah lewat setengah jam, Ruan Iyei tetap diam seperti semula. Dia malah terus meneteskan keringat. Percuma, percuma, jangan membuat tubuhmu lelah kata Biksunaga. Ruan Iyei menarik nafas panjang, air matanya terus menetes, tetua beristirahatlah, aku akan menemani dia. Sampai besok, Biksunaga sangat terharu melihat hubungan kakak beradik kakak ini, dia juga tidak tega melihatnya dan pelan-pelan meninggalkan kamar Ruan Iyei. Sesudah Biksunaga pergi, Ruan Iyei membuka sepatu Ruan Iyei, membuka baju panjang juga topinya. Rambut yang panjangnya tergerai. Kemudian dia ditutup dengan selimut yang terbuat dari kulit. Dia duduk di sisi ranjang sambil terus mengelus-elus seruling bambu itu. Hari kedua pagi, ketika Biksunaga sedang bingung mengapa tidak mendengar suara nafas Ruan Iyei, dia masuk kamar Ruan Iyei untuk melihat. Di atas ranjang hanya ada Ruan Iyei sedangkan Ruan Iyei sudah menghilang. Begitu dia melihat Ruan Iyei ternyata seorang perempuan, dia sangat terkejut dan berpikir, bagaimana di dunia ini ada perempuan berpenampilan begitu mirip seorang laki-laki. Tiba-tiba dia melihat di atas dinding tertulis, aku pergi untuk mencari ksuehwa Biksunaga menggelengkan kepala karena di dalam hati dia sama sekali tidak yakin apakah benar di dunia ini ada ksuehwa. Siang hari, ketika Biksunaga sedang duduk bersila untuk beristirahat, tiba-tiba ada seseorang melayang masuk. Ilmu meringankan tubuh orang ini begitu hebat, begitu berada di depannya Biksunaga baru merasakan kehadirannya. Dengan cepat Biksunaga membuka mata. Begitu melihat siapa yang datang, dengan tenang dia berkata, Ternyata adik seperguruan Biksu Harimau Biksu Tuli sama sekali tidak berubah, kulit hitam, wajah yang sangat biasa dan saat ini sedang tersenyum. Kedua telapaknya dikatutkan menjadi satu, dia memberi hormat kepada Biksunaga. Begitu melihat tangannya tidak membawa apa-apa, dengan cemas dia bertanya, apakah kau tidak berhasil menemukan ksuehwa mereka menggunakan bahasa India. Walaupun Biksu Harimau Biksu Tuli tapi melihat gerak bibir Biksunaga dia bisa mengerti. Dari balik dadanya dia mengeluarkan sebuah kotak peperak. Begitu dibuka, cahaya merah terpancar keluar. Biksunaga memuji, apakah itu adalah ksuehwa yang tertulis dalam legenda? Sambil tertawa Biksu Harimau mengangguk. Terlihat dia sangat senang karena telah mendapatkan ksuehwa. Dari luar masuk seseorang sambil berteriak, apakah benar di dunia ini ada ksuehwa ternyata Nonalan sudah pulang? Kata Biksunaga sambil tertawa Gongsunlan pulang dengan membawa dua karung makanan, pelan-pelan dia mendekat. Biksunaga memperkenalkan, ini adalah adik seperguruanku. Biksu Harimau karena Baitima berlari sangat kencang, perjalanan yang seharusnya ditempuh dua hari bisa dilakukan dalam waktu satu hari. Begitu melihat Biksu Harimau membawa ksuehwa, segera dia meletakkan karung makanan, pelan-pelan dia mendekati Biksu Harimau dan memberi hormat. Aku memberi hormat kepada Biksu Harimau. Biksu Harimau menggoyang-goyangkan tangannya supaya Gongsunlan tidak perlu memberi hormat. Dengan pandangan aneh dia melihat Biksu Naga, seperti sedang bertanya, siapakah dia Biksu Naga segera menjawab, dia adalah kekasih Ruan Wai, namanya Nona Gong. Gongsunlan tidak mengerti bahasa India yang diucapkan Biksu Naga. Tapi Biksu Harimau mengerti dari gerakan bibir kakak seperguruannya. Wajahnya sedikit berubah dan berpikir, jika dia adalah kekasih Ruan Wai, bagaimana dengan yang saptunya lagi dia memberi tanda isyarat, di manakah Waniyei Biksu Naga segera membawanya ke kamar Waniyei. Gongsunlan ikut masuk. Begitu tahu Waniyei adalah seorang perempuan, dia lebih terkejut dibandingkan Biksu Naga. Hanya Biksu Harimau yang sudah tahu kalau Waniyei adalah seorang perempuan. Dari balik dada Biksu Harimau mengeluarkan sebotol arak. Dia menuangkan arak ke dalam sebuah mangkuk kemudian Ksuehwa dihancurkan dan direndam ke dalam arak. Begitu Ksuehwa direndam, Ksuehwa segera hancur dan menyatu dengan arak. Ksuehwa membuat arak putih itu berubah menjadi merah seperti darah. Semangkuk Ksuehwa disuap ke mulut Waniyei. Benar-benar dasyat, wajah Waniyei yang tadinya pucat sekarang berangsur memerah, tadinya nafas Waniyei terengah-engah, sekarang menjadi tenang. Tidak lama kemudian dia membuka matu dan memanggil-manggil, Dage melihat wajahnya yang cantik, Gongsunlan baru mengarti mengapa Waniyei yang hilang ingatan tetap tidak bisa melupakan dia, Mungkin mereka sudah bertunangan dan sulit terpisahkan. Setelah Waniyei sadar dan tidak melihat Ruan Wai, dia malah melihat musuh cintanya ada di depan, mati Waniyei segera penuh dengan air mata. Dengan memelas dia melihat Biksu Harimau, dia ingin mengucapkan terima kasih. Tapi sebelum Waniyei bersuara, Biksu Harimau sudah menggoyangkan tangannya melarang Waniyei bersuara dan dia memberi tanda agar Waniyei beristirahat dulu dan juga berpesan agar kakak seperguruannya dan Gongsunlan keluar dari kamar. Dia juga ikut keluar. Sesampainya di tengah ruangan tamu, Gongsunlan bertanya pelan-pelan, Tetuanaga, di mana Ruan Waii tiba-tiba ingatan Ruan Waii pulih, begitu melihat adik angkatnya sakit berat dan pingsan, semalaman dia tidak tidur. Pagi-pagi tadi dia sudah pergi, katanya dia ingin mencari ksuehwa Biksu Harimau tidak mengerti gerakan bibir Biksunaga yang bicara bahasa Hon. Dia bertanya dengan bahasa isyarat, setelah mengerti dia memberi isyarat kemudian dia berlari keluar dan menghilang. Gongsunlan dengan cemas bertanya, mau kemana dia menurut adik seperguruanku, secara kebetulan dia menemukan sebuah pohon ksuehwa, itu pun dengan perjuangan yang sulit. Sekarang Ruan Waii pergi mencari ksuehwa, mungkin dalam waktu beberapa tahun dia tidak akan mendapatkannya. Dia pergi mencari Ruan Waii dan menyuruhnya kembali, aku ikut, kata Gongsunlan. Sambil bicara, dia ingin keluar dari kuil. Jika kau pergi, begitu adik seperguruan membawa Ruan Waii kembali, bukankah kami harus keluar lagi untuk mencarimu? Lebih baik kau tinggal di sini, menunggu mereka kembali, kata Biksunaga. Gongsunlan berpikir, benar juga kata-kata Biksunaga. Maka dia kembali ke dalam kuil. Apa yang terjadi padamu tanya Biksunaga? Gongsunlan menggelengkan kepala, Aku tidak memikirkan apa-apa, mengenai cinta pemuda dan pemudi sering tidak dimengerti dan jika sudah terjerat di dalam cinta akan sulit keluar. Sebenarnya kehidupan ini adalah jodoh Gongsunlan pelan-pelan berkata sendiri, biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Itu tidak mungkin, aku harus memperjuangkannya setelah makan siang. Gongsunlan memasak sepoci susu dicampur teh dan memilih sepiring makanan enak untuk dibawa ke kamar Wen Iyei. Wen Iyei sudah sembuh. Keadaannya sekarang sudah sehat seperti orang biasa. Dia merapih topi dan sedang bersandar di ranjang untuk beristirahat. Melihat Gongsunlan masuk, dia marah. Untuk apa kau kemari kau harus makan, kalau tidak berarti kau belum sembuh? Gongsunlan tertawa. Siapa yang mau makan makananmu? Bawalah keluar bentak Wen Iyei. Aku tidak berbuat salah kepadamu. Kenapa kau harus marah-marah kepadaku? Tanya Gongsunlan. Diam-diam Wen Iyei berpikir, benar juga, dia tidak berbuat salah kepadaku. Kenapa aku harus marah padanya? Maka dia dengan nada tidak suka berkata, baiklah, taruh saja makanannya. Setelah itu silakan keluar mengapa di dunia ini ada gadis yang tidak tahu aturan begini. Gongsunlan tertawa. Wen Iyei segera membalikan tubuh, kedua alisnya dikerutkan. Apa yang kau katakan tadi? Aku berkata mana ada gadis, siapa yang gadis? Sembarangan bicara protes Wen Iyei. Memangkah sangat mirip laki-laki tapi sayang rambut panjangmu sudah terlihat. Apakah orang lain tidak bisa melihat kalau kau adalah seorang perempuan yang berdandan menjadi laki-laki, laki-laki bukan perempuan juga bukan, benar-benar jelek Wen Iyei marah besar, bukan urusanmu. Kau tidak perlu mengurusi apakah aku laki-laki atau perempuan. Memang si Pat Gongsunlan sangat sabar, tapi sekarang dia mulai marah. Dengan tertawa dingin dia berkata, untuk apa kau lakukan itu? Untuk menipu laki-laki, benar-benar tidak tahu malu. Gongsunlan mengira Ruan Wei memanggil adik Yei pasti awalnya karena dia tidak tahu kalau Wen Iyei adalah perempuan. Wen Iyei baru sembuh jadi dia cepat marah, dia juga menjawab, Aku sudah menipu siapa? Ruan Wei teriak Gongsunlan. Wen Iyei segera duduk, tangannya sudah siap menyerang tapi Gongsunlan menghindar. Wen Iyei masih tidak puas, dia turun dari ranjang menyerang lagi dengan telapak. Gongsunlan menghindar ke kiri juga ke kanan, ketiga kalinya Wen Iyei menyerang, Gongsunlan menahannya. Karena Wen Iyei masih lemah, sekarang serangannya ditahan oleh Gongsunlan, maka Wen Iyei terjatuh ke bawah. Di luar kamar ada yang tertawa, dua gadis ini sedang meributkan apa mendengar suara ini, Gongsunlan dengan terkejut melihat. Ternyata bayangan orang yang pendek juga gemuk berdiri di depan kamar kemudian dia masuk seperti panah. Wen Iyei tidak sempat melawan, dia ditotok oleh Liu Guan dan dijepit di ketiaknya. Gongsunlan berteriak, Liu Guan, tinggalkan dia yang datang adalah salah satu dari lima orang aneh di dunia persilatan, Xihua Longjun Liu Guan. Liu Guan tertawa terbahak-bahak, demi dirimu aku menculik musuh cintamu, seharusnya kau berterima kasih kepada aku. Aku tidak mempunyai musuh cinta. Tinggalkan dia teriak Gongsunlan. Kau tidak perlu berbohong, dari tadi di luar aku sudah mendengar dengan jelas. Perempuan yang berpura-pura menjadi laki-laki ini ingin merebut suamimu, hanya aku yang bisa membantumu Wen Iyei bisa mendengar juga bicara, hanya tubuhnya yang tidak bisa bergerak. Dia bertanya, siapa suaminya melihat wajah cantik Wen Iyei, sifat gatal Liu Guan tidak bisa ditahan, siapapun suaminya, jika ingin suami, kau tidak perlu berebut dengan dia. Walaupun aku sedikit dewasa, tapi aku lebih kuat daripada bocah itu, lebih baik ikut aku saja begitu mendengar kata suami, hati Wen Iyei terasa panas. Kata-kata mesum Liu Guan tidak didengarnya dan berteriak, apakah Ruan Wei sudah menikah denganmu dengan malu? Gongsunlan berkata, jangan percaya pada kata-kata si gendut, sejak kapan aku mempunyai suami? Aku pernah mendengar bocah itu mengatakan kalau dia bermaksud menikah denganmu. Jika dia bukan suamimu, lalu suami siapa Liu Guan melihat Wen Iyei lebih cantik dibandingkan Gongsunlan, dia ingin menculik Wen Iyei dan ingin agar Gongsunlan mengatakan kalau Ruan Wei adalah suaminya agar Wen Iyei mati rasa kepada Ruan Wei. Apakah benar begitu? Dia, dia, pernah mengatakan ingin menikah dengan suara gemetar Wen Iyei bertanya. Liu Guan tertawa terbahak-bahak, aku bersumpah demi Tuhan, aku tidak berbohong kepadamu. Bocah itu sangat sayang kepadanya, jika kau ikut denganku, aku pasti akan setia kepadamu. Gongsunlan berteriak, si Hualong Jun Liu Guan adalah orang yang sering memperkosa perempuan di dunia persilatan. Semua perempuan harus berhati-hati kepada orang ini, tidak perlu kau peringatkan dia, ingin berhati-hati pun sudah terlambat. Perempuan jika sudah berada di tangan si Hualong Jun, dia akan seperti kambing kecil yang menunggu kepalanya di penggal, tidak ada yang berani menolongnya. Gongsunlan tertawa dingin, tetua naga berada di puncak, jika kau tidak meninggalkannya, jangan salahkan karena aku tidak memberi tahu kepadamu sebelumnya, Liu Guan tertawa terbahak-bahak, si botak itu. Tadi aku melihatnya dia turun gunung, karena itu aku baru berani datang kemari. Aku kira dalam waktu 1-2 jam ini dia tidak akan kembali. Gongsunlan marah, penjahat, aku suruh kau tinggalkan dia. Liu Guan menyindir, apakah dengan ilmu silatmu itu, kau ingin memberi perintah kepada si Hualong Jun, kau tidak pantas kemudian pinggangnya digoyangkan, dia mendekati Gongsunlan. Kali ini Gongsunlan sudah ada persiapan, dia tidak memberi kesempatan Liu Guan untuk kabur. Dia sudah mengeluarkan jurus si Erfu Zeng. Si Erfu Zeng adalah ilmu yang sangat aneh. Walaupun hanya mengeluarkan 1 jurus tapi sudah membuat Liu Guan terkejut dan mundur 3 langkah. Dia tidak berani bertarung dengan Gongsunlan. Dia meninggalkan Wen Yi di bawah kemudian memutar tubuhnya. Dua telapaknya seperti petir dengan cepat menyambar Gongsunlan. Tapi Gongsunlan sudah siap. Awalnya Liu Guan menyangka Gongsunlan tidak akan sanggup menyerang bayangan telapaknya tapi perkiraannya salah. Telapak Gongsunlan dengan cepat berada di depan mata dan pak. Wajahnya terkena tamparan Gongsunlan. Liu Guan bersalto di tengah-tengah udara untuk menghindari serangan Gongsunlan. Sebenarnya Gongsunlan hanya bisa menampar 1 kali. Serangan Gongsunlan kedua, jika Liu Guan melawan, dia tidak akan terkena pukulan Gongsunlan. Karena jurus telapak aneh ini membuat Liu Guan takut dan hilang sikap tenang menghadapi musuhnya. Melihat dia tidak berani menyerang, Gongsunlan berteriak marah, kau sendiri yang pergi dengan cepat. Liu Guan menjepit Tuan Yei di ketiaknya. Gongsunlan benar-benar marah, tinggalkan dia. Aku suruh kau sendiri yang pergi dari sini. Liu Guan tertawa sinis, tidak sulit jika ingin meninggalkan dia asalkan kau memberikan aku buku terjemahan ke Shana. Aku akan segera melepaskannya. Gongsunlan merasa aneh tapi dia tetap pura-pura bodoh dan bertanya, Apa itu buku terjemahan ke Shana? Aku tidak pernah mendengarnya. Liu Guan tertawa terbahak-bahak. Aku sudah mencarinya kurang lebih setengah bulan di gunung ini. Di dalam gua itu, ke Shana dan lain-lain berjumlah 13 mayat. Aku tidak percaya kau belum pernah pergi ke Shana. juga tidak percaya kau tidak tahu tentang buku terjemahan ke Shana. Diam-diam Gongsunlan berpikir mungkin dia takut kepada Bik Sunaga. Walaupun dia sudah mencari ke gua itu tapi tidak berani masuk ke Kulil Mas. Apakah hari ini untuk pertama kalinya dia ke sini tapi Gongsunlan memang tidak tahu kalau buku terjemahan ke Shana ada di mana. Maka dengan serius dia berkata, mau percaya atau tidak, aku benar-benar tidak pernah melihat buku terjemahan ke Shana. Aku tidak percaya kau belum pernah melihat buku itu. Tapi kau menguasai ilmu telapak aneh Gongsunlan membentak. Aku berkata belum pernah berarti belum pernah. Cepat tinggalkan dia, Bik Sunaga akan segera kembali dalam hati Liu Guan mulai kacau karena hari itu dia melihat ilmu meringankan tubuh Bik Sunaga yang tinggi. Di Tibet dia pernah mendengar legenda tentang Kulil Mas maka dia bisa sampai di sini. Walaupun dia sudah menemukan gunung ini tapi dia tidak berani mendekati Kulil Mas. Setelah berhari-hari menunggu Bik Sunaga turun gunung, dia baru mendapat kesempatan masuk ke daerah sini. Ketika dia sedang mencari-cari, dia melihat Gongsunlan membawa piring ke kamar Wenyei. Karena orang ini mempunyai sifat senang men perempuan maka dia mengikuti Gongsunlan masuk. Begitu melihat Wanyei lebih cantik daripada Gongsunlan, dia lupa waktu juga lupa tujuannya mencari buku. Sekarang mendengar Gongsunlan mengingatkannya, karena dia tidak tahu kapan Bik Sunaga bisa kembali. Dengan tegang dia menjepit Wanyei lagi dan berteriak, Jika ilmu yang tadi kau gunakan, beritahu aku jurus apa itu, aku akan segera melepaskan dia Wenyei terus dijepit sehingga membuatnya merintih karena sakit. Hati Gongsunlan lemah melihat keadaan ini, dengan penuh aprahan dia berkata, lepaskan dia, jangan membuatnya kesakitan. Apakah kau setuju menuliskan rumus ilmu telapak itu untuk ku tanya Li Yuguan? Jangan tulis jurus itu untuk penjahat ini. Aku tidak terima kebaikanmu ini Li Yuguan marah, kau bilang apa kemudian tangan yang menjepit Wanyei bertambah kencang menjepitnya. Wanyei kesakitan, keringatnya terus menetes tapi Wanyei diam untuk bertahan. Gongsunlan memang bermaksud menolong Wanyei, tapi dia tidak berani memberi tahu rumus-rumus si Erfu Zhang kepada Li Yuguan. Sekarang melihat Wanyei tidak mau menerima kebaikannya, maka dia diam tidak bersuara. Dari sudut Metsu Li Yuguan melihat Gongsunlan. Melihatnya diam tidak bergerak, tiba-tiba dia mempunyai rencana jahat. Dengan tertawa licik dia meletakkan Wanyei di bawah. Gongsunlan tidak tahu apa yang akan dia lakukan, dia hanya bisa menghadang di depan pintu agar dia tidak bisa membawa Wanyei keluar. Li Yuguan marah, gadis bau. Jika kau berani menolongnya, aku akan menendang kepalanya sampai hancur. Sebenarnya Gongsunlan berjalan ke depan untuk menolong Wanyei. Setelah mendengar kata-kata Li Yuguan, Gongsunlan pikir-pikir lagi. Li Yuguan tertawa terbahak-bahak kemudian tangan kirinya menyobek baju panjang Wanyei, tangan kanannya membuka baju lapisan kedua Wanyei yang terbuat dari sutera. Dengan suara gemetar Wanyei bertanya, kau, kau, mau apa? Li Yuguan sekali lagi tertawa terbahak-bahak, sejak tadi kau selalu mengatakan kalau kau adalah laki-laki, biarkan aku melihat apakah kau laki-laki asli atau laki-laki palsu. Tangan kiri membuka baju lapisan kedua, terlihatlah pakaian dalam perempuan. Kulit yang putih dan lembut terlihat di depan mata. Karena dingin Wanyei menggigil, penjahat, bunuhlah, bunuhlah aku, Li Yuguan tertawa cabul, mana mungkin aku membunuh nona cantik yang begitu menggoda kemudian tangan kanannya menekan ke dada Wanyei. Wanyei seperti digegit tular, dia berteriak memilukan. Wajahnya pucat seperti orang yang akan mati. Keadaannya sekarang lebih menyedihkan dibandingkan saat gak akan dibunuh. Li Yuguan tertawa senang. Tangan kirinya bersiap-siap membuka baju dalam Wanyei. Dia ingin menelanjangi Wanyei setelah itu baru diperkosa. Dalam keadaan yang begitu berbahaya, tiba-tiba Gongsun Lan berteriak, berhenti. Aku akan menuliskan rumus ilmu telapak untuk mu Li Yuguan segera berhenti, kau jangan berpura-pura apakah aku adalah orang seperti itu. Pakaian kembali bajunya terlebih dulu sahut Gongsun Lan. Karena Li Yuguan lebih tertarik dengan ilmu telapak, dia melepaskan Wanyei yang cantik dan menuruti perintah Gongsun Lan. Baju Wanyei ditutup kembali. Wanyei memejamkan mata, air matanya terus menepes. Mana kertas dan kuasnya tidak perlu khawatir, aku sudah menyiapkannya mungkin sejak tadi Li Yuguan sudah menyiapkan semuanya. Dia ingin memiliki ilmu-ilmu rahasia yang terdapat di kudil ini dituliskan semua untuknya. Kertas dan kuas sudah ada di tangan, Gongsun Lan berpikir sebentar. Dia segera menuliskannya ke atas kertas yang diberikan Li Yuguan. Seperempat jam kemudian, rumus belum selesai ditulis. Li Yuguan mulai cemas, gadis bau. Apakah kau ingin mempermainkanku dengan mengulur waktu? Jika Bik Sunaga datang, yang pertama ku lakukan adalah menendang kepalanya dulu dia menunjukku Wanyei, apakah kau masih berani mengulur waktu si Erfeng Zeng berjumlah 36 jurus? Apakah aku akan menuliskannya dengan sembelarangan? Kalau begitu cepat tuliskan semuanya, Li Yuguan tidak berani membentak lagi. Setelah seperempat jam berlalu, Gongsun Lan meletakkan kuas di atas meja dan berkata, sudah selesai Li Yuguan segera berteriak, lemparkan kertas itu padaku kau buka totok nadinya dulu baru aku akan memberikannya kepadamu Sahut Gongsun Lan. Tapi Li Yuguan adalah orang yang serakah, seperti adepet patah Tiongkok yang mengatakan, ikan dan telapak beruang, dua-duanya diinginkan, daging pada bagian telapak beruang adalah makanan yang paling enak dan paling mahal di Tiongkok kuno. Dia mulai menarik bajuan Iyei dan ingin membukanya kembali. Sambil tertawa sinis dia berkata, cepat berikan kertas itu kepadaku. Jika tidak, aku akan membuatnya malu Gongsun Lan dengan cemas berkata, aku akan memberikan rumus si Erfuzeng tapi kau harus cepat tinggalkan tempat ini dan tidak boleh menyulitkan dia. Li Yuguan tertawa terbahak-bahak, apakah kau tidak percaya pada nama baik Wuki, lima orang aneh. Terpaksa Gongsun Lan melemparkan kan kertas berisi rumus itu dan berkata, baiklah, aku percaya pada nama baik Wuki. Gongsun Lan tidak tahu di antara Wuki, hanya dia satu-satunya orang yang tidak bisa memegang teguh janjinya. Begitu rumus si Erfuzeng disambut, segera dia tertawa terbahak-bahak, ikan aku miliki, lapak beruang juga ku dapatkan ketika dia sedang tertawa, tiba-tiba Wen Iyei meloncat, dia menyerang Li Yuguan secepat kilat. Nadi yang Wen Iyei totok adalah kedua tangan Li Yuguan, maka buku yang ditulis Gongsun Lan melayang keluar. Ternyata semenjak Wen Iyei memakan ksuehwa yang direndam dengan arak, aliran darahnya menjadi lancar. Tadinya karena dijepit oleh Li Yuguan di bawah ketiak, membuat ksuehwa mengeluarkan semua khasiatnya ditambah lagi penghinaan Li Yuguan tadi. Maka tenaga ksuehwa keluar semua. Diam-diam dia mengatur nefas, akhirnya totokan nadinya bisa terbuka dengan sendirinya. Li Yuguan sama sekali tidak menyangka kalau Wen Iyei bisa membuka totok nadinya. Dalam keadaan tidak siap, dia tertotok. Wen Iyei seperti seekor walet terbang, buku rumus yang ditulis Gongsun Lan diambil lalu disobeknya dengan kedua tangan sampai wancur. Melihat Wen Iyei yang bergerak lincah, sepertinya ilmu silatnya lebih tinggi dari Gongsun Lan. Kedua tangan Li Yuguan memang tidak bisa bergerak, dia berpikir jika terus jam di sini tidak akan mendapat penghinaan yang lebih parah lagi karena itu begitu melihat dua gadis itu tidak memperhatikannya, dia sudah kabur entah kemana. Arak ksuehwa sudah memberikan tenaga kepada Wen Iyei, ilmu silatnya jadi bertambah satu kali lipat. Melihat Li Yuguan kabur, dia tidak rela menerima penghinan tadi, maka dia berpamitan kepada Gongsun Lan, Budi Nona seumur hidup tidak akan kurupakan. Kita berjumpa di lain waktu dia kecewa terhadap Wanui maka dia ingin segera meninggalkan tempat ini. Dengan ilmu meringankan rubuh yang tinggi dia mengejar Li Yuguan. Gongsun Lan melihat Wen Iyei berpakaian tidak rapi, semua baju perempuan dalamnya terlihat, dia adalah gadis cantik dengan kelakuannya seperti laki-laki. Membuat orang tidak tahu kalau dia adalah perempuan. Setelah Wen Iyei pergi, hati Gongsun Lan sangat kacau. Bagaimana masa depannya nanti? Dia berpikir dengan terpaku, entah berapa lama dia baru mendengar di belakangnya ada yang memanggil, Nonalan begitu menoleh, Gongsun Lan benar-benar senang karena yang datang adalah tetua naga. Biksu naga tertawa, sejam yang lalu ketika aku berjalan-jalan di puncak, tiba-tiba aku melihat adik seperguruanku berhasil menemukan Ruanoi maka aku ikut turun gunung. Benar saja aku bertemu dengan mereka, apakah Ruanoi sudah kembali kakak Lan, mana adik Yei di belakang mereka ada Biksu Harimau yang bisutuli. Dia melihat Wen Iyei tidak ada di ranjang maka dia merasa aneh. Karena dia hanya tahu Ksuehwa mempunyai khasiat menyembuhkan penyakit tapi dia tidak tahu kalau Ksuehwa bisa menambah kekuatan ilmu silat. Melihat Ruanoi hanya mencari Wen Iyei, hati Gongsun Lan merasa sedih. Setelah lama dia baru menceritakan semua yang telah terjadi saat Biksu naga turun gunung. Begitu tahu Wen Iyei sendiri yang mengejar Liu Guan, Ruanoi sangat cemas. Dia tahu Nyi tidak bisa melawan Liu Guan. Maka dengan cepat dia berpamit kepada Biksu naga dan Biksu Harimau, aku sudah ditolong oleh dua tetua, budi ini tidak akan kulupakan seumur hidup. Kali ini walaupun adik Yei berada di pelosok dunia, aku akan mencarinya. Perpisahan ini entah kapan baru bisa bertemu kembali. Aku pamit dulu Biksu Harimau menulis di udara dengan lambayan tangan, jika di Zhong Yuan bertemu dengan Cuan Jian, beritahu kepadanya tanggal 1 bulan 12, kami akan bertarung di Junsan. Biksu naga berpesan, ilmu silatmu adalah warisan dari adik seperguruanku, sekarang di Zhong Yuan Ka sudah termasuk pesilat yang bisa dihitung dengan jari kehebatannya. Tapi kau harus ingat ajaran Buddha adalah selalu berbuat kebaikan. Kau harus menjaga diri dengan baik ketika kemarin pagi Ruan Wei turun gunung untuk mencari ksuehwa, karena tidak tahu harus ke arah mana mencarinya, maka di gunung es dia mencari ke seluruh penjuru. Kebetulan dia bertemu dengan Biksu Harimau dan Tau Wan Yei kalau sudah sembuh. Sekarang setelah kembali dia tetap tidak bisa bertemu dengan Wuan Yei, hatinya benar-benar cemas. Begitu Biksu naga selesai bicara, dia segera berkata, kakak Lan, sampai berjumpa lagi dia keluar dari kuil. Gongsun Lan ikut lari, dengan sedih dia bertanya, kapan kau akan ke Tibet lagi Ruan Wei? Bukan orang yang tidak ada perasaan, mengingat kesalahpahaman yang terjadi dulu karena sudah terbukti ayah dan anak ini tidak pernah mengincar Tian Lang Jian, tapi dia juga tidak bisa meninggalkan Wuan Yei seorang diri mengejar Liu Guan. Terpaksa Ruan Wei berkata pelan-pelan, entah kapan aku baru bisa pergi ke Tibet lagi, tapi Budi Kaka Lan akan kuingat selamanya dengan penuh air mata. Gongsun Lan berkata, aku tidak ingin kau ingat Budiku tapi ingin kau ingat pada cintaku, kau, kau, jangan lupakan aku, aku akan menunggumu, Ruan Wei sedikit ragu kemudian pelan-pelan berkata, hubungan baik kita akan menjadi masa lalu, aku menyesal mengapa dulu begitu bingung, kata-kata ini mengatakan bukan dia yang tidak ada perasaan, melainkan mengapa dulu mereka telah salah paham? Sekarang hatinya sudah dihuni orang lain, mana mungkin menerima perasaannya. Gongsun Lan juga berkata, memang perasaan ini akan menjadi kenangan, akan menjadi kenangan, tapi perasaan ini tidak bisa kulupakan, mana mungkin menjadi kenangan, tidak. Dengan sedih sekali lagi Ruan Wei melambaikan tangan, sampai jumpa lagi, kakak Lan dia berlari meninggalkan Gongsun Lan untuk turun gunung. Bab 112 Melamar pekerjaan Ruan Wei turun gunung, dan tiba di tempat di mana dia melepaskan Bai Tima. Dengan tenaga dalam yang sangat tinggi, begitu bersiul panjang, suaranya bisa mencapai ribuan meter, membuat Bai Tima yang sedang merumput segera datang dengan cepat setelah mendengar siulan itu. Dengan senang Ruan Wei menepuk-nepuk leher kudanya. Ketika dia akan naik kuda untuk mencari Wan Yei, tiba-tiba dari atas gunung melayang seseorang, begitu tiba di depan Ruan Wei ternyata orang itu adalah Biksu Harimau. Di tengah-tengah udara Ruan Wei menulis, tetua datang ada pesan apa Biksu Harimau mengeluarkan sebuah buku berwarna kuning, setelah dilihat ternyata buku itu adalah kertas putih kemudian kertas-kertas ini disatukan. Karena sudah bertahun-tahun maka kertas putih itu telah menguning. Biksu Harimau berjongkok, di atas permuka Auntanah dia menulis, buku ini adalah buku terjemahan ke sana dan bermaksud diberikan untuk suku bangsa Han. Aku kira kau adalah orang yang paling tepat, terimalah buku ini dengan baik dengan sikap hormat Ruan Wei menerimanya. Dia tidak tahu buku ini adalah sebuah buku kuno dan dia tidak tahu kalau buku ini sangat berharga, dia menyimpan di baju bagian dada. Biksu Harimau menulis lagi, kau harus menyimpannya hati-hati. Jangan anggap remeh buku ini. Jika buku ini jatuh ke orang lahat, dunia ini akan kacau, Ruan Wei menulis. Aku akan menyimpannya dengan baik. Biksu Harimau menulis lagi, menurut kakak seperguruanku, buku ini adalah buku kuno India dan buku pusaka India, sebenarnya tidak boleh diberikan kepada orang luar. Tapi aku tidak menganggapnya demikian, kau layak mendapatkan buku ini. Jika ada waktu berlatihlah dengan baik buku ini memiliki pengertian sangat dalam, kau harus memahaminya baik-baik. Jangan sia-siakan harapan kami Ruan Wei mengangguk. Biksu Harimau menepuk-nepuk pundaknya dan menyuruhnya pergi. Dengan sedih Ruan Wei menunggang Mletima. Wajah Biksu Harimau memancarkan perasaan yang sangat dalam, dia terus melihat Ruan Wei sampai menghilang. Ruan Wei terus menoleh. Kuda berjalan dengan pelan tapi tetap terasa berjalan cepat, sampai tidak terlihat bayangan Biksu Harimau, dia baru melarikan kudanya. Setengah bulan sudah berlalu. Ruan Wei sudah mencari Wen Yei kemana-mana di Tibet tapi sedikit pun tidak terlihat bayangan Wen Yei. Tapi dia berhasil menemukan Liu Guan satu kali di kota Lasan. Ruan Wei hanya melihat sekilas, lalu dia pergi lagi. Ruan Wei terus bertanya-tanya kepada orang lain tapi tidak banyak orang yang mengenal Liu Guan. Setengah bulan telah berlalu lagi, sekarang adalah bulan tiga. Ruan Wei menjual mantel kulitnya dan mengganti dengan pakaian yang terbuat dari kain kasar. Karena sangat kecewa, maka baju putih yang sangat disukainya ditinggalkan. Batima yang gagah juga malas diurus. Bulunya yang putih berkilau sekarang mirip dengan bulu hitam di keempat kakinya. Hari ini dia berpikir jika di Tibet tidak berhasil menemukan Wen Yei lebih baik dia pergi ke Zhong Yuan untuk mengadu nasib. Zhong Yuan sangat luas. Di Zhong Yuan penduduknya begitu padat ingin mencari seorang benar-benar seperti mencari jarum di dalam lautan. Tapi Ruan Wei tetap berharap tinggi. Walaupun tidak bisa bertemu dengan Wen Yei tapi di bulan delapan saat Tiong Kiu, hari makan kue bulan, Wen Yei pasti akan pergi ke kota Rui. Mereka akan bertemu di sana karena bulan Tiong Kiu adalah tepat satu tahun mereka berjanji bertemu di kota Rui. Wen Yei pernah berjanji dengan Long Zheng Sen Gai, dia akan datang menemuinya untuk menyelesaikan masalah yang belum selesai. Kota Luoyang berada di tepi Sungai Wong Hee, banyak raja yang menjadikan tempat ini sebagai ibu kota. Dulu Luoyang sangat makmur. Sekarang walaupun sudah bukan ibu kota tapi kemakmurannya tidak kalah dengan ibu kota. Di kota Luoyang yang makmur, usaha yang baru muncul adalah usaha pengawalan perjalanan. Jika teringat pada pengawalan perjalanan pasti tidak akan jauh dari orang-orang dunia persilatan. Maka penduduk yang tinggal di kedua sisi Wong Hee asal mempunyai sedikit nama di dunia persilatan, mereka bisa pergi ke kota Luoyang untuk masuk menjadi anggota barisan pengawalan perjalanan. Pengawalan perjalanan di kota Luoyang, yang besar maupun yang kecil berjumlah 40 lebih, tapi yang paling terkenal adalah pengawalan perjalanan yang dipimpin oleh Wu Ying Jian, Pedang Tanpa Bayangan, Ouyang ZHI, Xuan. Namanya adalah pengawalan perjalanan NANBEIS. Nama pengawalan perjalanan NANBEIS sangat terkenal, barang-barang yang pernah diantar oleh perusahaan ini belum pernah hilang dan di dunia persilatan tidak ada yang berani mengganggu mereka. Orang-orang dunia persilatan yang terkenal selalu ingin bekerja di sana. Setiap tahun uang yang dihasilkan sangat banyak. Orang luar pun selalu menghormati mereka. Tapi jika ingin bekerja di sana juga bukan hal mudah karena dalam pemilihan pegawai, Ouyang ZHI, Xuan berlaku sangat ketat. Jika tidak mempunyai ilmu silat tinggi jangan harap bisa mencari makan di sana. Sampai-sampai orang yang bekerja sebagai pendorong pun harus berilmu silat tinggi. Begitu Ruanoi berkelana di Luoyang dan dia mendengar tentang hal ini, dia berpikir, lebih baik aku bekerja di pengawalan perjalanan ini sebab perusahaan pengawalan ini pergaulannya sangat luas. Mungkin aku bisa mencari adik YI, nama perusahaan pengawalan perjalanan NANBEIS, Selatan Utara, berarti pengawalan perjalanan ini melakukan kegiatan ke utara atau ke selatan, bisa dikatakan kemanapun bisa asal masih di dalam negeri. Lagi pula pengawalan ini berani menerima mengantar barang penting tanpa tahu tujuan. Ruanoi ingin meminjam pengawalan perjalanan ini supaya bisa lebih leluasa mencari Waniye atau musuhnya untuk membalas dendam. Siang hari dia menuntun Baetima yang sudah lama tidak dimandikannya, dia berjalan ke kantor pengawalan perjalanan NANBEIS. Keadaan pintunya saja sudah megah membuat orang gentar, luas pekarangan sekitar 50 meter persegi. Di kedua sisi pekarangan terikat puluhan kuda di sana. Pintu tebal berwarna hitam dan terbuka, papan nama besar tergantung tinggi. Papan itu tertulis NANBEIS BIAUJU. Puluhan kuda sangat gagah juga bersih, mungkin pekerja kantor pengawalan ini menyayangi kuda mereka. Begitu Baetima diikat di sana, benar-benar berbeda jauh karena Baetima tampak kusam dan kurus. Kuda-kuda itu begitu melihat Baetima, mereka segera meringkit, seperti tidak ingin berteman dengannya. Ada dua ekor kuda bermaksud menendang Baetima dengan kaki belakangnya. Baetima adalah Baetima, dia meloncat tinggi menghindari tendangan itu. Keempat kakinya belum turun, di udara dia menendang balik dua ekor kuda yang tadi berniat menendangnya. Dua ekor kuda itu meringkit panjang, mungkin mereka tertendang Baetima dan tendangan ini membuat mereka kesakitan. Baetima meringkit dengan gagah. Suaranya keras sampai menutupi suara ringkikan dua ekor kuda yang emdang kesakitan. Karena ringkikan Baetima yang panjang membuat kuda-kuda lain ketakutan dan menundukkan kepala. Apalagi dua ekor kuda yang ditendang Baetima, mereka berdiri dengan tidak tenang. Dari dalam rumah keluar dua laki-laki tegak berteriak, siapa yang berniat mencuri kuda-kudaku tidak sengaja menendang dua ekor kuda yang ada di sisinya jawab Peruan W.I. Apakah kuda itu terluka? Tanya pelayan. Mungkin tidak jawab Peruan W.I. sambil tertawa. Mereka tidak tenang dan segera memeriksa kondisi kuda, terlihat kuda yang menjadi milik margazang dan margawang berdiri di pinggir. Yang berdiri di tengah-tengah adalah seekor kuda kurus dan kotor. Kuda itu berdiri dengan tegak di tengah-tengah. Melihat perut kuda yang ditendang menjadi biru keunguan, sepertinya tendangan itu sangat kuat. Melihat Peruan W.I. berpakaian biasa, mereka tetap dengan ramah menyapa, Anda datang ke sini ada keperluan apa aku ingin melamar pekerjaan. Salah seorang pelayan berkata, Kebetulan, nanti kau bisa minta maaf kepada Tuan Wong dan Tuan Zeng siapa mereka aku akan membawamu masuk. Mereka masuk ke dalam ruangan, tampak barang berjejeran, sampai di belakang baru terlihat ada rumah. Di tengah ruangan ada sebuah papan nama tertulis tempat berlatih silat. Dalam ruangan banyak orang berpakaian ketat untuk berlatih silat tapi ada yang berdiri, ada yang duduk, ada juga yang sedang bercanda. Pelayan dia datang ke bagian belakang, berbicara dengan seorang pelayan tua kemudian pelayan tua itu masuk, tidak lama kemudian keluar seseorang dengan wajah penuh cambang. Pelayan tua itu berada di belakang orang bercambang itu. Dengan sikap hormat pelayan tegap itu berkata, Chuan Besarding, Chuan ini ingin melamar pekerjaan, semua orang yang berada di ruangan itu segera berhenti beraktifitas dan melihat Chuan Besarding. Chuan Besarding memberi hormat dan tertawa, aku adalah pengurus kantor pengawalan perjalanan NANBEIS, namaku adalah Ding Ziguang, Ruan Wai dengan sikap hormat berkata, margaku Ruan, nama Wai, semua orang yang sedang berlatih mendengar namanya, Ruan Wai adalah orang yang tidak memiliki nama, mereka tidak memperhatikannya. Mereka melanjutkan kembali kegiatan mereka, mereka bicara dengan suara pelan karena di sisi mereka ada pengurus Ding. Kakak Ruan sudah lama kita tidak bertemu, bolahkah aku bertanya kau mempunyai kelebihan apa? Kedua pundaku kuat, Ruan Wai tertawa. Mendengar yang datang melamar adalah seorang laki-laki yang hanya menjual tenaga, maka Ding Ziguang tidak begitu memperhatikan, dia hanya tertawa, kau kemari hanya untuk coba-coba di sisi gembok besi. Terlihat ada lima gembok berjejeran dari ukuran kecil sampai besar, yang paling besar ukurannya lima kali lipat dari gembok yang paling kecil. Ding Ziguang menunjuk gembok yang paling kecil dan berkata, Coba kau angkat itu orang yang berlatih silat tidak ada yang menoleh kepada Ruan Wai karena semua orang yang melamar pekerjaan harus mengangkat gembok terlebih dulu. Walaupun tenaga orang itu besar, paling-paling mereka hanya menjadi seorang pegawai kecil di pengawalan perjalanan ini. Ruan Wai tidak menarik nafas juga tidak berjongkok terlebih dulu, dengan mudah gembok seberat 90 kg itu diangkatnya. Ruan Wai meminta agar dia bisa mengangkat gembok yang kedua. Semua orang yang berlatih silat mendengar kata-kata Ruan Wai, mereka terkejut dan menoleh kepadanya. Dengan serius Ding Ziguang berkata, gembok beratnya 360 kg aku percaya aku bisa mengangkatnya sahut Ruan Wai. Orang-orang yang sedang berlatih silat tidak percaya perkataannya, dalam hati mereka berpikir, dia masih begitu muda, tubuhnya kurus dan tidak tegap, tapi dia ingin mengangkat gembok seberat 360 kg, mana mungkin bisa tapi Ruan Wai tetap tidak berjongkok juga tidak menarik nafas untuk bersiap-siap mengangkat gembok itu. Kedua tangannya memegang pegangan gembok yang terbuat dari kayu, sedikit demi sedikit dia mulai mengangkat dan terakhir dia mengangkat lebih tinggi dari kepalanya. Kemudian pelan-pelan diletakkannya kembali. Dengan serius Ding Ziguang bertanya lagi, apakah gembok ketiga itu sanggup kau angkat orang yang berlatih silat mulai melihat Ruan Wai? Mereka ingin tahu Ruan Wai akan menjawab apa. Karena gembok ketiga tersebut, orang yang bisa mengangkatnya di pengawalan perjalanan ini hanya ada beberapa orang. Jika Ruan Wai sanggup mengangkatnya, dia akan mengalahkan setengah orang yang ada di kantor ini. Ruan Wai tidak mau terlalu melebih-lebihkan kelebihannya, dia menggeleng-gelengkan kepala tapi tidak bicara sepatah katapun. Ding Ziguang mengira Ruan Wai tidak sanggup mengangkatnya maka dia bertanya lagi, bagaimana dengan kemampuan ilmu silat Muruan Wai menggelengkan kepala lagi? Bagaimana dengan kemampuan ilmu pedang Muruan Wai tetap menggelengkan kepala? Diam-diam Ding Ziguang menyayangkannya, orang ini berbakat tapi dia hanya mempunyai tenaga pundak saja, segera dia berpesan kepada pelayan tua, bawa dia ke tempat pendorong barang. Dia akan bekerja sebagai pengawas semua orang melihat Ruan Wai walaupun bocah ini memiliki tenaga besar tapi dia hanya menjadi seorang pengawas. Dibandingkan orang-orang yang sedang berlatih silat, kedudukan Ruan Wai lebih rendah dari mereka, maka mereka melanjutkan kembali pembicaraan tadi dan mereka sama sekali tidak menganggap Ruan Wai. Tapi Ruan Wai tidak mempedulikan mereka, dia mengikuti pelayan tua itu dan pergi. Tiba-tiba ada yang membentak, bocah tengik berhenti dari kerumunan orang-orang itu keluar dua laki-laki gemuk, beralis tebal, dan berperawakan tegap. Seseorang berkata dengan pelan, mengapa bocah itu membuat Zhang dan Wang marah? Marga Zhang yang gemuk segera berkata, kudamu telah menendang kuda kami Ruan Wai mendengar mereka memanggilnya bocah tengik, dengan nada tidak senang dia menjawab, betul laki-laki gemuk bermargawang segera membentak, apakah kau tidak akan meminta maaf kepada kami, kau seharusnya tahu aturan.